Shalom Bapak Ibu Terkasih yang ada di Zoom ataupun Bapak Ibu yang mengikuti dari Youtube kita bersyukur bertemu kembali dengan Pesekutuan Selasa kita hari ini kita mau awali dengan pujian yang meneguhkan kita bahwa hari ini hidup kita ini semuanya karena kasih setia Tuhan untuk itu kita mau pujikan kasih setiamu yang kita rasakan dalam hidup ini kita mau syukur terima kasih setia Tuhan yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan berkatmu yang telah ku terima sempat sempat membuat ku terpesona sempat membuat ku terpesona jadi biji matamu jadi biji matamu jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dalam doa saya bawakan Sungguh kami bersyukur Kepadamu ya Allah Bapak di surga Kami menjadi biji matamu ya Bapak Karena sesungguhnya siapakah kami ini Kami adalah manusia yang lemah Dan tidak berdaya tanpa kekuatan Dan pertolonganmu Oleh sebab itu ya Bapak Ajar kami untuk mencari engkau Ajar kami untuk datang terus Kepadamu ya Bapak Karena kami menyadari akan kelemahan Dan keterbatasan kami Oleh sebab itu kami mohon penyertaanmu Roh kudus sertai dan tuntun kami Agar hari-hari ke depan yang kami lalui Roh kudus yang menuntun Sehingga kami boleh semakin hidup Dalam perkenananmu Kami mengucap syukur Kalau pada kesempatan pagi ini Kami ada di dalam media zoom Untuk bersama-sama mencari kebenaran Firman Tuhan yang semakin menguatkan Dan meneguhkan hati kami Kiranya rohmu yang kudus Sertai kami berkati media zoom Yang akan kami pakai Juga berkati kami semua Agar dengan kesungguhan hati kami Ini kami memperoleh makanan rohani Yang baik bagi kehidupan rohani kami Bapak kami juga berdoa Bagi Bapak Ibu Saudara Yang tidak dapat bergabung Dan belum Mau bergabung bersama-sama kami Kiranya Tuhan juga hadir menolong Tuhan menjamah Tuhan memberkati apapun Yang menjadi pergumulannya Tuhan hadir menolong Dan pada saatnya Boleh bersama-sama dengan kami Mempunyai kerinduan yang sama Kami serahkan juga Ibu Pendeta Aban Yang akan menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan kuasai Dengan rohmu yang kudus Agar apa yang disampaikan Roh kudus yang menuntun Sehingga kami boleh benar-benar Mendengarkan kebenaran firman Yang berasal dari engkau Ya Bapak Kami menyerahkan acara Persebutuhan kami Dari awal hingga akhirnya Hanya di dalam tangan kuasamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Terima kasih Ya Allah Bapak surga Terpujilah namamu Kekal selama-lamanya Amin Bapak Ibu terkasih Pembacaan firman kita Pada hari ini Terambil dari 1 Petrus pasal 2 Ayat 19 sampai 25 1 Petrus 2 Ayat 19 sampai 25 Yang akan dibaca Bacaan kami Bacaan kita 1 Petrus 2 Ayat 19 sampai 25 Yang demikian Sebab adalah kasih karunia Jika seorang Karena sadar akan Genda Allah Menanggung penderitaan Yang tidak harus ia tanggung Sebab Dapatkah disebut pujian Jika kamu Menderita pukulan Karena kamu berbuat dosa Tetapi Jika kamu berbuat baik Dan karena itu Kamu harus menderita Maka itu adalah Kasih karunia Pada Allah Sebab Untuk itulah Kamu dipanggil Karena Kristus pun Telah menderita Untuk kamu Dan telah meninggalkan Teladan bagimu Supaya kamu Mengikuti jejaknya Ia tidak berbuat dosa Dan tipu Tidak ada Dalam mulutnya Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas Dengan mencacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Tetapi Ia menyerahkannya Kepada dia Yang menghakimi Dengan adil Ia sendiri Telah memikul Dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya kita Yang telah mati Terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Sebab Dahulu Kamu sesat Seperti domba Tetapi Sekarang Kamu telah Kembali Kepada gembala Dan pemilihara Jiwamu Terima kasih Ibu Susi Bapak Ibu terkasih Firman hari ini Masih Mau mendegukkan kita Untuk Membaharui Hidup Yang menarik Yang menarik Dari bacaan 1 Petrus Pasal 2 Ayat 19 Sampai 25 Ini ke konteksnya Kotbah Petrus Untuk meneguhkan Panggilan hidup Orang percaya Dalam Meneraldani Kristus Ketika Menderita Nah Menariknya Orang Kristen Atau orang percaya Ketika mengalami Penderitaan Sering Ada dua sisi Dan bacaan kita Itu pun menyoroti Itu gitu ya Ada orang yang menderita Sebenarnya Karena dirinya sendiri Karena dosanya Begitu ya Tapi masih menganggap Bahwa ini Tuhan memberikan Kesempatan saya Untuk menderita Untuk saya Mengalami hal buruk Padahal bukan Tuhan Yang membuat Dasar kita sendiri Orang-orang Ataupun manusia Yang justru Sudah tahu Melakukan hal Tidak baik Tapi dilakukan Sehingga mengalami Berbagai penderitaan Yang Efeknya mungkin Bisa pekerjaan Bisa jadi sosial Bisa jadi Banyak hal Sehingga Merasa itu dari Tuhan Nah ini kita salah kaprah Karena dalam Teks kita tadi pun Dikatakan Penderitaan karena dosa Itu bukan sebuah pujian Tapi Penderitaan karena kita Melakukan hal yang Baik Yang benar Tapi masih mungkin Diabaikan Tidak dihargai Tidak dianggap Dan sebagainya Nah itulah yang Berkenan dihadapan Tuhan Nah yang menarik Bapak Ibu terkasih Ketika kita Mau mengalami Hidup Yang dibaharui Yang diubahkan Dari bacaan kita ini Ada empat kunci Yang sebenarnya Empat kunci ini Sudah sering digaungkan Nah Petrus Kembali menggaungkannya Untuk meneguhkan Orang Percaya Pada saat itu Agar tetap Hidup dalam Kekristenannya Dengan benar-benar Yang pertama Konteksnya tentang Penderitaan Tadi Bahwa Penderitaan Di dalam Kristus Itu merupakan Kasih Karunia Jadi Bacaan kita ini Hari ini Mau menekankan Bahwa Penderitaan Karena melakukan Kebaikan Melakukan hal yang Benar Itu sebuah Kasih Karunia Dari Allah Ini bukan Sesuatu yang Sia-sia Tapi justru Jadi bagian Panggilan hidup Orang Percaya Menderita Karena melakukan Yang benar Adalah Bentuk Kesadaran kita Akan Pentingnya Kehendak Allah Untuk kita Lakukan Ini yang pertama Ketika kita sadar Bahwa Menderita Karena melakukan Yang baik Dan benar Itu kasih Karunia Maka disanalah Kita selalu Dibaharui Hidupnya Yang kedua Kunci Yang kedua Adalah Kristus Sebagai Teladan Jadi Kalau kita Mau mengalai Pembaharuan Hidup Surat Satu Petrus Ini Mau meneguhkan Kita Kita dipanggil Untuk Meneladani Kristus Yang Menderita Meskipun Dia Tidak Bersalah Kristus Yang tidak Membalas Saat Dicacimaki Atau Dibuat Menderita Sebaliknya Dia menyerahkan Dirinya Kepada Allah Yang Menghakimi Dengan Adil Ini pun Mengajarkan Kita Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Untuk Tidak Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kekerasan Dengan Kekerasan Tetapi Mempercayakan Segala Sesuatu Kepada Tuhan Ini kunci yang Kedua Kristus Sebagai Teladan Yang ketiga Pengorbanan Kristus Agar kita Dapat Membaharui Hidup Agar kita Dapat Terus Mengubah Diri Dan Di sana Ada Pengorbanan Maka Kristus Yang Memikul Dosa Kita Di Kayu Salib Itu Bukan Hanya Untuk Mengampuni Kita Tetapi Juga Untuk Membawa Kita Kepada Kehidupan Yang Benar Maka Tadi Ada Kalimat Bapak Ibu Terkasih Oleh Bilur-bilurnya Kita Disembuhkan Ini Bukan Sembuh Secara Fisik Bapak Ibu Terkasih Kalau Kita Sering Dengarkan Kalau Ada Orang Yang Mendoakan Orang Sakit Oleh Bilur-bilur Darah Engkau Disembuhkan Jangan Sampai Salah Kaprah Bilur-bilur Darah Yesus Yang Menyembuhkan Ini Bukan Sekedar Menyembuhkan Fisik Tetapi Menyembuhkan Spiritual Seseorang Yang Mungkin Selama Ini Dia Merasa Bersalah Merasa Berdosa Merasa Tidak Layak Tidak Berharga Dia Disembuhkan Oleh Bilur-bilur Darah Yesus Yang Mengampuni Yang Merangkul Yang Menerima Sehingga Sekalipun Ada Orang Yang Mungkin Secara Fisik Dia Tidak Sembuh Mungkin Belum Pulih Tetapi Dalam Hatinya Ia Bergembira Di Dalam Tuhan Karena Mengalami Pemulihan Yang Sejati Dari Tuhan Karena Bagaimanapun Bapak Ibu Fisik Kita Ini Tidak Kekal Fisik Ini Lemah Daging Ini Lemah Jadi Sekalipun Daging Ini Tidak Pulih Secara Total Di Dalam Yesus Tapi Paling Tidak Spiritual Iman Di Dalam Diri Kita Sungguh Sungguh Mengalami Pemulihan Yang Sejati Maka Itu Akan Berdampak Ke Fisik Kita Artinya Sekalipun Kita Masih Berjuang Dengan Kesehatan Respon Orang Di Dalam Tuhan Beda Yang Dalam Tuhan Akan Tetap Bersyukur Meskipun Sakit Yang Tidak Dalam Tuhan Akan Ngeluk Sepanjang Abad Itu Ciri Khas Yang Berbeda Bagi Orang Percaya Yang Di Dalamnya Sudah Pulih Secara Spiritual Ini Yang Tadi Ketiga Pengorbanan Kristus Membawa Kita Dibaharui Dengan Sejati Yang Keempat Terakhir Jemaat Terkasih Yang Ini Sering Sekali Mbak Aban Gaungkan Ketika Dalam Korbah Pertobatan Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar Ini Yang Dari Korbah Atau Surat Petrus Ini Kita Diingatkan Bahwa Dulu Kita Seperti Domba Yang Sesat Tapi Sekarang Kita Telah Kembali Kepada Gembala Dan Pemelihara Jiwa Kita Yaitu Kristus Nah Ini Mau Mengajak Kita Untuk Terus Berada Dalam Bimbingan Dan Pemeliharaannya Mengikuti Jalan Kebenaran Yang Telah Dia Tunjukkan Nah Ini Perjuangan Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Bapak Ibu Terkasih Empat Kunci Tadi Kita Mau Melihat Penderitaan Kita Sebagai Kasih Karunia Penderitaan Yang Benar Lalu Melihat Kristus Sebagai Teladan Lalu Melihat Pengorbanan Kristus Lalu Melihat Pertobatan Dan Kembali Kejalan Yang Benar Empat Unsur Ini Menjadi Cara Untuk Kita Membaharui Hidup Dan Berdampak Kepada Sesama Nah Dalam Hidup Sehari-hari Bapak Ibu Terkasih Memaknai Keempat Ini Tidak Mudah Tidak Segampang Itu Harus Sungguh-sungguh Mohon Bimbingan Roh Kudus Karena Bagaimanapun Kadang-kadang Orang terdekat Kita Yang Perlu Kita Suarakan Yang Benar Suarakan Yang Baik Dan Kadang Orang terdekat Yang Bisa Jadi Menyepelekan Tetapi Seperti Firman Yang Minggu Kemarin Mbak Aban Sampaikan Kalau Kita Sudah Berusaha Meneladankan Percayalah Teladan Kita Lebih Berkuasa Untuk Meneguhkan Mereka Tapi Kalau Kita Sendiripun Belum Meneladankan Bisa Jadi Mereka Masih Belum Menerima Gara-gara Mungkin Melihat Kita Ah Mbak Aban Aja Begitu Ah Ibu Aja Begitu Bapak Begitu Nah Ini Perjuangan Kita Bersama-sama Kita Mau Terus Dibaharui Hidupnya Supaya Kita Masyarakat Dimanapun Kita Berada Dan Menariknya Bapak Ibu Terkasih Setiap Kita Yang Mendengarkan Orang Yang Sudah Mengalami Pembaharuan Yang Sejati Dari Tuhan Percayalah Apapun Penderitaan Yang Ia Alami Baik Di Keluarga Gereja Masyarakat Dia Akan Tetap Mengasihi Dia Akan Tetap Memilih Yang Benar Itu Yang Menarik Dari Orang Yang Sudah Sungguh Sungguh Dibaharui Dengan Sejati Oleh Tuhan Tapi Kalau Kita Belum Sungguh Sungguh Mengalami Pembaharuan Itu Hal Kecil Pun Akan Jadi Alasan Untuk Kita Menghakimi Untuk Membenci Untuk Mundur Mungkin Dari Iman Kita Dan Banyak Hal Tapi Kalau Kita Sudah Sungguh Dibaharui Dengan Sejati Oleh Tuntunan Roh Kudus Tuhan Tuntunan Tuhan Dengan Empat Kunci Tadi Percayalah Apapun Itu Tantangannya Apapun Itu Penderitaannya Bagi Bersama Tuhan Jadi Kecil Kita Bisa Menghadapinya Tuhan Menuntun Meneguhkan Kita Bapak Ibu Terkasih Supaya Kita Merayakan Hidup Ini Dengan Pembaharuan Yang Dari Tuhan Kita Berdoa Ya Bapak Kami Sungguh Sungguh Bersyukur Buat Firman Yang Meneguhkan Kami Diingatkan Bahwa Ada Empat Kunci Ketika Kami Mau Dibaharui Maka Kami Akan Mengingat Penderitaan Ketika Kami Melakukan Kehendak Tuhan Melakukan Yang Benar Itu Merupakan Kasih Karunia Dari Allah Kami Diingatkan Bahwa Engkau Lah Kristus Teladan Kami Yang Sejati Sekaligus Pengorbanan Mu Adalah Pengorbanan Yang Sejati Yang Memulihkan Kami Anak Anak Mu Sehingga Kami Merayakan Hidup Kami Pun Jadi Layak Untuk Mengasihi Yang Lain Dan Berkorban Untuk Yang Lain Dan Juga Kami Diingatkan Diteguhkan Bahwa Jalan Pertobatan Itu Menjadi Kunci Untuk Kami Kembali Ke Jalan Yang Benar Ke Jalan Yang Seturut Dengan Kehendak Mu Untuk Itu Tuhan Biarlah Kami Terus Mengalami Pertobatan Di Dalam Tuhan Sehingga Hidup Kami Terus Dibaharui Seturut Dengan Kehendak Tuhan Sehingga Dimanapun Kami Berada Di Keluarga Gereja Masyarakat Kami Dapat Menyuarakan Berita Injil Dan Juga Pertobatan Itu Sehingga Sungguh-sungguh Pembaharuan Dari Tuhan Tidak Hanya Milik Kami Tetapi Juga Milik Orang-orang Di Sekitar Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Dan Saat Ini Di Tengah-tengah Doa Ini Kami Berdoa Khusus Buat Bapak Pendeta Emeritus Edison Yang Masih Berjuang Dengan Observasi Kesehatan Bapak Tuhan Yang Menuntun Meneguhkan Sehingga Segala Sesuatunya Dapat Baik Di Dalam Tuhan Sehingga Bapak Terkasih Kami Pun Dapat Beroleh Lawatan Kekuatan Yang Dari Tuhan Dan Dapat Pulih Dan Dapat Kembali Melakukan Aktivitas Dengan Baik Dengan Tuntunan Yang Datangnya Dari Tuhan Tuhan Kami Sungguh Serahkan Keluarga Dalam Mendampingi Mbak Mega Dan Mas Bagai Serta Seluruh Keluarga Besar Sehingga Dapat Memberikan Yang Terbaik Untuk Mendukung Bapak Terkasih Kami Pun Kami Keluarga Besar Gika Jeremia Mendoakan Dan Men-support Sehingga Bapak Terkasih Pun Dapat Pulih Dan Mengalami Kebaikan Di Dalam Tuhan Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Serahkan Kehidupan Kami Seluruh Umat Khususnya Keluarga Besar Gika Jeremia Kedalam Tangan Pengasih Tuhan Amin